KPU Kota Cilegon melakukan simuladi pemumutan hungga penghitungan suara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPR di Provinsi, dan DPR di Kabupaten Kota. Simulasi dilakukan di TPS 7, Telurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selasa 30 Januari tahun 2024. Proses simulasi dihadiri oleh Perwakilan Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, Unsur Pemerintah, Partai Politik, dan Saksi-Saksi. Komisioner KPU Kota Cilegon, Urip Haryantoni menjelaskan simulasi ini dilakukan sama persis dengan pelaksanaan di 14 Februari nanti. Sebanyak 269 pemilih yang terdapat di TPS tersebut diundang untuk mencobos waktu pelaksanaan hingga tahapan simulasi pun disamakan dengan pelaksanaan pemilu nanti. Sebelumnya, pada Desember tahun 2023 kemarin, KPU Kota Cilegon pun telah melakukan simulasi. Melalui simulasi ini, KPU ingin memastikan agar pelaksanaan pemumutan suara pada 14 Februari nanti berjalan dengan lancar. KPU Kota Cilegon melaksanakan pemantapan simulasi untuk persiapan tahapan penyelenggara penyelenggaraan 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 tahun 2024. Ada pun kegiatan ini, berdasarkan surat binas dari KPU RI nomor 37, tanggal 6 Januari kemarin, kita melaksanakan kegiatan simulasi ini. Kita titiknya itu ada di TPS 7 di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon. Dengan jumlah DPT 269, laki-laki 131, perempuan 138. Itu berharap ya kita sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme TPS RIL. Dari kemarin surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke TPS 7, dan tadi malam kita juga persiapkan perkenaan dengan logistik yang kita ada. Kita disiapkan lima kotak suara sudah. Ada pun kegiatan ini, kita RIL dari proses pemumutan tadi dibuka. Jam 7, laksanaan pengangkatan sumpah terhadap KPPS, dan setelah itu juga dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu. Dan dari hal ini dari Kecamatan Cilegon, dari Panwascamnya. Setelah selesai proses pemumutan ini, kita tutup jam 1 atau 13.00. Setelah itu selesai istirahat dan persiapan untuk proses penghitungan. KPU Kota Cilegon terus melakukan serangkaian persiapan untuk pemilu 14 Februari nanti. Selain simulasi, saat ini sedang dilakukan pengapakan logistik yang akan dikirim ke setiap kecamatan. Pengiriman logistik akan satu paket mulai dari surat suara, kotak suara, bilik suara, dan logistik lainnya. Untuk surat suara, di setiap TPS akan dilebihkan sebanyak 2% dari jumlah DPT. Terima kasih telah menonton!